Pelukis di Palemang, Sumatera Selatan, tentang pasal seni rupa di Palemang, Sumatera Selatan? Sebenarnya butuh support-support dari luar juga, dari baik itu pemerintah maupun swasta. Kawan-kawan berharap, terutama saya sebagai pelukis, harus terciptanya asar. Pasar seni rupa itu harus dibentuk. Misalnya kita panggil teman atau kawan yang punya cuan lebih, berbanyak, dan hobi, senang dengan karya-karya seni lukis. Ini sudah mulai membentuk pasar, dia koleksi, dia beli karya kita, itu mulai membentuk pasar. Walaupun sifatnya dibilang, biasanya digoreng, misalkan digoreng, dipanggil orang itu untuk membeli lukisan. Dan ada juga karya-karya seni itu, pasarnya memang sudah terbentuk, karena ada orang yang sudah senang dengan lukisan, karya-karya lukisan, dan dia mengoleksi karya itu. Nah, di Palembang sendiri, di Palembang sendiri itu belum ada yang seperti itu. Tapi kita harus menggorengnya, menggorengnya dengan teman-teman pejabat, baik itu dari pemerintah, atau legislatif kan, dia kita ajak, kita imbau, mengoleksi sebuah karya lukisan misalnya, diberi edukasi, bahwasannya lukisan ini bukan cuma lukisan, sebarang lukisan, tapi mempunyai narasi, dan mempunyai masa lalu, misalnya contoh sekarang ini, pameran ekologis. Pameran ekologis ini perupanya juga mengingat masa lalu. Mereka bernostalgia masa lalu, masa kecil dulu, maka dituangkan dalam bentuk karya lukisan. Nah, ini yang kita sebut mempunyai narasi tadi, dan kita jelaskan, kita beri edukasi kepada orang-orang yang kita undang dalam sebuah pameran. Kita undang, kita jelaskan, dengan katalog, misalnya kita kasih katalog, sampai dia akhirnya tertarik untuk membeli karya lukisan itu sendiri. Karena mungkin mereka juga punya masa lalu kan, masa lalu mereka itu, oh ini bagus misalnya, ada tiga orang yang sedang bermain hujan, masa lalu dia dulu kecil, bermain hujan. Nah, itu jadi tertarik. Ini memancing, memancing kawan-kawan ini untuk menghargai sebuah karya seni. Nah, di Palemang ini jarang sekali terjadi yang seperti itu. Tidak perlu kita sebut siapa orang yang punya uang banyak di Palemang ini. Saya pikir paling banyak orang yang berduit di Palemang ini. Nah, mereka belum tertarik dengan hobi karya lukis ini. Bagi mereka mungkin bukan investasi bagi mereka. Tetapi sebagian orang di luar sana, karya seni itu sudah menjadi investasi. Investasi yang tinggi. Misalkan di koleksi, kita sebut saja satu nama, misalnya Ciputra. Ciputra kan, dia pengusaha besar. Banyaklah usahanya. Tapi dia menghargai karya seni-seni, karya kawan-kawan seniman. Dan akhirnya kawan-kawan seniman ini dulu terangkat dengan di koleksi karyanya. Terangkat. Oh ini sudah di koleksi oleh Ciputra misalnya kan, karya-karyanya. Walaupun cuan satu dulu di karyanya di koleksi, tapi sudah mengangkat nama perupaya itu sendiri. Misalnya harganya begitu sekian. Di Ciputra sudah koleksi karyanya dengan harga yang sekian. Tidak mungkin lagi yang lain itu untuk menghargai lebih rendah. Pasti dia maunya harganya paling tidak sama sama apa yang dibeli oleh Ciputra. Karena kita lihat juga kualitas karya itu sendiri. Tidak usah kita bicara media. Ya medianya mungkin kalau kita hitung secara ekonomis ya mungkin ya tidak seberapa. Tapi ide yang dituangkan di dalam sebuah karya seni itu tadi, itu yang mahal. Nah inilah yang menjanjikan, yang menjual bagi kawan-kawan perupa. Saya harap kawan-kawan perupa juga harus semangat. Semangat dan serius untuk melakukan regulasi karya ini kan. Nah karya ini biar sampai dijadikan anggunan bisa. Sampai ke situ. Karena kalau sudah dilihat, oh ini karya ini memang bagus untuk dibuat anggunan. Memang cocok. Misalnya untuk mengangkat seniman itu sendiri. Jadi dia punya lagi dana untuk berproses lagi. Jangan sampai mereka setak dan akhirnya mati. Nah ini yang kita harapkan. Di Palemang ini kita sangat mengharapkan sekali dengan pemerintah, stakeholder yang ada di sini. Baik itu pengusaha, pemerintah, swasta, bekerjasama. Men-support. Dalam arti kata men-support begini. Seperti sekarang ini, ini ada pameran ekologis di RRI. RRI sendiri men-support kawan-kawan ini. Dan memberikan ruang ini, tempat ini untuk berpameran. Silahkan dipakai. Walaupun itu ada juga yang dibayar oleh kawan-kawan ini. Tapi tidak memberatkan teman-teman ini. Nah teman-teman ini sudah banyak membuat karya. Begitu mau menampilkan karya, kesulitan. Mau di mana? Apalagi bicara di hotel. Itu sangat nggak mungkin kawan-kawan ini. Kecuali pihak hotel itu sendiri yang mempunyai apresian terhadap kawan-kawan seniman ini. Oke, pameran di tempat kami sama-sama mempunyai keuntungan. Pihak hotel dapat untung, senimannya dapat untung. Dan saya berharap juga hotel-hotel itu, semua hotel-hotel di Palembang ini akan ada yang seperti itu. Nah ini tidak lama lagi ini, mungkin bulan Desember ini. Desember ini ada The Art Hotel. Itu men-support penuh kawan-kawan senirupa. Kawan-kawan seniman. Bukan senirupa saja, seniman. Semoga saja ke depan ada hotel-hotel lain yang bisa seperti The Art Hotel ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.